Intro Masih bersama kami pemirsa di Indonesia bicara membahas mengenai menanti Kabinet Kerja Jilidua Kang Maman, ini kalau tadi kita sudah bahas mengenai profesional, milenial yang masuk kabinet yang kira-kira akan menjadi calon menteri kalau Kang Maman sendiri melihat untuk jatah parpol seperti apa ini? Ya semua parpol sebenarnya mengalami apa, melakukan tahapan-tahapan yang hampir sama pertama misalnya PKB mendapatkan masukan dari para kiai apa yang dibutuhkan oleh konstituen kami yaitu pertama adalah soal penguatan sumber daya manusia, maka kami berharap Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa masih dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada PKB Nah yang kedua adalah di tengah mewabahnya radikalisme dan apalagi terorisme seperti itu, maka PKB berharap kementerian yang mampu untuk menangkal itu maka kita berharap ada kementerian agama, lalu juga kementerian informatika komunikasi informatika itu ada di PKB karena ini amanat yang diarahkan para kiai kepada Ketua Umum kami Pak Mohemi dan itu yang akan kita sodorkan kemarin kepada Pak Jokowi tetapi hak prioritas soal Menteri ini tetap ke Presiden kita serahkan semuanya ke Presiden menyerahkan semuanya ke Presiden meskipun sebenarnya ada lembaga-lembaga baru seperti Badan Manajemen Pengembangan Talenta Badan Reset Nasional dan Badan Legislasi Nasional lembaga ekonomi syariah pun ada apakah ini dibuka Presiden untuk bisa membuat peluang partai-partai yang belum kebagian jatah begitu saya lihat begitu misalnya kita diskusi soal apa dibubarkannya ke Menpora lalu dijadikan badan olahraga dan yang pemudanya diserahkan ke Menteri Pendidikan seperti itu nah ini kan tadinya Menpora mau ke AHY ya nah nanti mungkin AHY apakah mau gitu untuk lalu hanya menjadi ketua bidang lembaga badan yaitu badan olahraga atau badan pemuda saya gak tahu nah yang pasti PKB mempersiapkan beberapa kader terbaiknya untuk mengisi pos-pos kementerian dan juga badan-badan itu dan kami bukan hanya sekedar menempatkan pos itu tapi betul-betul memperfiling kader-kader kami yang memang punya pengalaman di bidang itu dan kami kemarin rapat di praksi memperkuat bagaimana itu nanti disupport di DPR-nya sehingga antara legislatif eksekutif itu betul-betul satu nafas gitu nah yang kita juga diskusikan hampir sama apa yang Mas Ubed itu masa transisi dengan nomenklatur baru ini akan menjadi persoalan serius karena tidak mudah kalau Mas Ubed baru saja satu tahun saya rasa tahun itu paling cepat paling cepat dan itu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian nomenklatur lalu juga reposisi pejabat misalnya seorang yang di Kemenpora dia menjadi eslan satu di Putih dia akan diserahkan kemana ketika dia di badan itu yang harus menyesuaian-penyesuaian itu ya betul jadi jangan sampai mimpi besar kita dengan pidatonya Pak Jokowi untuk menjadi negara yang bisa bergerak cepat dengan perubahan ini terkendala justru untuk mimpi itu untuk mimpi itu sekarang menurut saya sudah tidak perlu mimpi kita harus bergerak cepat dengan roda yang ada gerbong yang ada dan tentu real ini harus diperkuat kalau Bang Ubed badan-badan yang dibentuk baru oleh Presiden ini apakah ini sebenarnya sebagai ruang saja untuk membagi rata dengan parpol atau sebenarnya memang sebagian dari tujuan untuk mengembangkan Indonesia sih Bang berharap bahwa munculnya badan-badan itu tidak sebagai kanal untuk partai-partai yang ada dalam koalisi karena kalau hanya sebagai kanal mereka ini berbahaya pertama berbahaya pada kepentingan partai akan lebih dominan di dalam badan-badan itu yang kedua kesahnya kan hanya kepentingan pragmatis padahal badan ini hadir sesuai adalah diorientasi kepentingan nasional misalnya badan riset ini juga pekerjaan berat ini bagaimana badan riset nasional menyatukan seluruh lidbang yang ada di kementerian ini pekerjaan berat karena itu tidak bisa misalnya ini dijabat oleh orang partai kalaupun orang partai betul-betul mereka yang profesional yang memahami dan fokus pada isu riset misalnya badan-badan lain juga nampaknya tidak cocok ya kalau misalnya maaf misalnya Ahaya menjadi kepala badan olahraga gitu gak pas Ahaya ini sebetulnya serba dilematis mau jadi menteri pertahanan gak pas karena posisinya belum pernah jadi general kan misalnya mau jadi Menko Polkam tidak pas ya mungkin kalau pun terpaksa ya kepala badan atau menteri sosial udah jatahnya PKB rasanya kalau terpaksa ya ini resiko dari makmum yang masbuk makanya jangan jadi masbuk terus memang ini salah satu resiko dari cara berpolitik demokrat yang selalu memilih jalan netral selalu di penghujung mereka mengambil keputusan yang strategis padahal kalau di awal mengambil keputusan ceritanya kan tidak akan seperti ini baik katakanlah memang badan-badan yang dibangun ini nomenklatur yang di Rubai ini akan membuat Indonesia lebih baik untuk pikiran Jokowi begitu untuk periode 2 ini apakah ini akan berpengaruh menurut Anda Bang Ube? ya tentu ada pengaruhnya setiap kali badan nasional dibentuk itu kan levelnya apa sama dengan bahkan sama dengan kementerian dibawa kementerian saja itu kan itu artinya ada satu upaya pemerintah secara serius untuk fokus pada isu itu misalnya badan olahraga selama ini olahraga kita kan bermasalah bayangkan ada bangsa ini bangsa besar 260 juta orang tapi sepak bola kita kenapa tidak pernah maju ya ini kan juga tanda tanya besar kenapa juga bidang-bidang yang lain juga tidak maju kemudian pada soal riset misalnya kita negara yang termasuk terbelakang untuk riset kita masih kalah dengan Vietnam sebetulnya dengan Vietnam ini terlihat dari misalnya bagaimana mereka mempublikasikan hasil risetnya di jurnal internasional yang berskala apa berstandar skopus misalnya itu juga kita masih kalah karena itu mungkin ya dugaan saya dengan adanya badan riset ini kita akan negara ini akan menggunakan pola baru bagaimana apa from knowledge to policy misalnya bagaimana kebijakan itu lahir based on riset bagaimana kebijakan itu lahir berdasarkan data-data yang akurat harapannya kan itu maka di badan riset ini betul orang-orang memang harus sangat profesional yang fokus pada isu-isu strategis yang memang berbasis pada riset tapi kalau yang mengisi adalah maaf hanya karena kanal dari partai-partai partai A, partai B dan sebagainya masuk di situ sayang sekali ya Bang Ubaik sayang sekali bangsa ini ingin lompat jauh majunya tapi kemudian kalau badannya tidak mendukung saya kira juga ya kita akan lambat kembali stagnan begitu kalau kamu man setuju dengan Bang Ubaik mengenai apakah ini akan badan-badan ini akan membantu kinerja periode Jokowi kedua ini ya sangat membantu sebenarnya badan-badan ini kan mempersingkat jalur birokrasi dan diisi oleh orang-orang yang profesional dengan nanti mempunyai sebuah kebijakan yang sistemik sehingga tidak tidak menjadi sebuah kementerian besar yang nanti orang akan ribet di sana terus nah ini yang harus diprioritaskan apakah nanti badan-badan ini betul-betul fokus punya prioritas dalam bekerja itu yang harus ditegaskan kembali bahwa para menteri dan juga kepala badan ini harus menyesuaikan dengan visi dan misinya Jokowi makanya waktu 2014-2019 itu tidak boleh ada visi misi mereka harus sepisi dan misi dengan apa namanya dengan presiden dan baru mereka punya visi misi yang lebih kepada penguatan institusi sendiri-sendiri nah kita berharap kementerian sekarang betul-betul kementerian yang memang siap kerja dan kendalanya paling tadi itu penyesuaian nomenklatur itu lumayan loh kita akan rasakan waktu Gus Dur membubarkan dulu kementerian sosial dan kementerian penerangan itu terlihat sekali bagaimana cara penyesuaiannya nah mudah-mudahan ini mimpi besar kita dengan pidato kemarin Pak Jokowi di gedung kura-kura itu tidak lalu terkendala oleh ketidaksiapan para menteri secara mentalitas berhadapan dengan birokrasi dan penyesuaian nomenklatur ini baik untuk urusan birokrasi juga rat kaitannya dengan milenial karena memang berbeda antara birokrasi mungkin di pemerintahan dengan perusahaan yang mungkin selama ini mereka pegang ada tanggapan itu yang saya tanya apakah Nadiem apakah Wisnu Tama itu akan siap berhadapan dengan DPR nanti orang-orang politik yang memang punya nalar yang berbeda dengan ketika dia memimpin perusahaan dan yang terutama adalah berhadapan dengan birokrat sendiri di dalam jadi jangan sekali bangga kalau jadi menteri kita tiba-tiba orang-orang di eselon 123 itu ke kita itu kayak wah manut-manut tapi di belakangnya mereka punya strategi sendiri untuk membuat si menteri itu tidak berdaya saya rasakan kalau saya bagaimana kita rapat-rapat kerja di DPR saya melihat banget bagaimana teman-teman ini kalau ngomong kelihatan santun nunduk-nunduk tetapi di belakang itu mereka punya strategi agar ide-ide besar mereka untuk merampok negara ini itu betul-betul berjalan dengan lancar makanya harus ada petarung dia harus menjadi seorang eksekutor dia harus menjadi seorang pemberani reformasi birokrasi adalah kata kunci yang selalu saya dengungkan nah yang kedua adalah soal koordinasi apakah teman-teman yang milenial ini anggap itu bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan bahasa yang berbeda karena jabatan kementeri ini mau tidak mau adalah jabatan politis juga sehingga dia harus memahami bagaimana bahasa politik tidak sekedar oh iya dia semangat apa namanya gebak-gebuk dan sebagainya tetapi ada bahasa yang publik akan menolak itu termasuk juga DPR mungkin nah inilah yang sebenarnya menjadi persoalan ke depan bagaimana teman-teman milenial ini tidak hanya sekedar bisa mengaplikasikan dan implementasikan ilmu dan strateginya ketika memimpin perusahaan tapi betul-betul dia menjadi seorang menteri yang punya kemampuan manajerial dan petarung dalam menghadapi kendala-kendala dan komunikasi yang baik pula ya dan komunikator yang baik Bang Ubay kalau melihat apa yang dikatakan Kang Maman itu menjadi kekhawatiran tersendiri tidak bagi Bang Ubay yang menganalisi selama ini begitu saya kira betul ya Mas Haman karena di dalam manajemen itu kan ada namanya budaya organisasi budaya birokrasi dan budaya perusahaan itu memang berbeda tentu itu memerlukan adaptasi kemampuan adaptasi dari seorang Nadiem Makarim Erick Tahir yang menganalisi selama pada kultur birokrasi di kementerian itu bukanlah pekerjaan yang mudah dan sangat berbeda ya sangat berbeda amanah yang saya tangkap dari presiden kepada mereka adalah bagiannya mereka merubah kultur itu kultur birokrasi ASN yang dianggap lambat itu akan dirubah menjadi kultur yang lebih cepat di dalam merespon perkembangan zaman dan mengeksekusi beberapa program strategis pemerintah berarti bukan nantinya menteri yang akan mengikuti birokrasi yang lama namun birokrasi yang lama akan dirubah dari menteri yang baru ini karena ada target besar dari presiden agar kemudian proses eksekusi itu begitu cepat dalam menjalankan pesan-pesan penting dari presiden kan pada isu ekonomi dan lain-lain kemudian hal lain yang saya kira juga tidaklah mudah ini secara psikologis seorang Nadiem Makarim itu kan usianya saya kira masih di bawah berapa itu 45 50-an kebawah kan tentu saja kalau beliau memimpin kementerian dimana di bawahnya ada dirjen kemudian SLM 1 kelas itu tentu mereka biasanya karena birokrasi sipil kita itu kan biasanya kalau sudah SLM 1 itu usianya sekitar 50-an ke atas Nadiem lebih muda misalnya karena Nadiem secara psikologis menyesuaikan kondisi itu itu juga pekerjaan di tantangannya selain tantangan bagaimana merubah budaya birokrasi juga adalah tantangan psikologis yang tidaklah mudah belum lagi terkait dengan penguasaan politik anggaran jauh lebih canggih para birokrat birokrasi tentang anggaran daripada Nadiem misalnya tetapi Nadiem kan punya modal punya kapasitas leadership bagaimana kemudian dia bisa membaca tapi ini menurut saya adalah beda sekali antara anggaran perusahaan swasta dengan anggaran negara perusahaan swasta berandalkan keuntungan sebanyak-banyaknya namun juga kalau pemerintahannya kita bekerja untuk masyarakat begitu ya itu sisi berbedanya selain itu juga ini siklus anggaran kalau swasta ingin sesuatu buat rencana besok bisa langsung jalan kalau pemerintah itu nunggu anggaran turun ini kan juga problem tersendiri bagaimana kemudian Nadiem memanage situasi itu agar kemudian program-program pemerintah berjalan tidak hanya Nadiem ada banyak sekali nama-nama baru yang muncul milenial-milenial itu begitu ya baik kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas mengenai nanti siapa-siapa saja yang masuk kabinet kerja jelid 2 tetap bersama kami di Indonesia Bicara selamat menikmati